Donald Trump secara resmi telah ditahan atas dakwaan persekongkolan pemilu Amerika Serikat di negara bagian Georgia pada Kamis 24 Agustus waktu setempat. Namun baru 30 menit dia dipenjara, Donald Trump langsung dibebaskan dengan jaminan 200 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar. Hal itu terjadi setelah tim kuasa hukum menegoisasikan uang tebusan dan syarat lain untuk pembebasan bersyaratnya. Ia sempat menjalani pemeriksaan di sebuah penjara di negara bagian Georgia pada Kamis 24 Agustus. Trump mengatakan hari yang menyedihkan bagi Amerika dan menuduh lawan-lawannya dari Partai Demokrat telah melakukan campur tangan dalam pemilu.